Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya walursalin Labina Muhammadu ala alihi wa sahbiyah jema'in Baik ibu-ibu sekalian kita lanjut Kali ini pembahasan Haid dan nifas sudah Kita lanjut solat Ini baru mulai ya Solat baru mulai Terakhir itu haid dan nifas Kita sudah bahas Masa haid paling sedikit berapa Masa suci itu berapa lama Masa nifas paling cepat itu berapa Nanti diingat pembahasannya seperti itu Nah sekarang lihat Bab 5 Solat Jadi setelah bersuci Kita bahas Sekarang kita bahas tentang Solat Beliau awali dengan Faslun Fi a'zari solat Uzur tidak mengerjakan solat Diberikan keterangan Maksudnya Kalau dapati Uzur ini Kalau dapati Uzur ini Maka dianggap Maka dianggap Tidak terkena dosa Maka teranggap Tidak terkena dosa Ketika luput dari Solat Ketika apa Luput dari Solat Dan solatnya Tetap dikerjakan Ketika ingat Dan solatnya Tetap dikerjakan Ketika ingat Lihat Uzur Lihat tulisannya Tidak mengerjakan Solat Ada dua Isna Nih Ada dua Satu Tidur Dua Lupa Satu apa tadi Tidur Dua Lupa Berarti Kalau ada Yang tertidur Padahal Sudah punya Kebiasaan Solat Tepat Waktu Namun Ketika itu Tertidur Tertidur Maka Dia Dimaafkan Tidak Kena dosa Subuhnya Bablas Pokoknya Tidak Bangun Sampai jam Sembilan Misalnya Mungkin Tidak Seperti itu Mungkin Tidak Mengerjakan Termasuk Termasuk Yang bangun Ketika Matahari Lagi Terbit Padahal Matahari Lagi Terbit Itu Waktu Terlarang Untuk Solat Maka Kalau itu Karena Uzur Tertidur Tadi Tetap Mengerjakan Solat Subuh Tadi Meskipun Matahari Sedang Terbit Atau Sudah Terbit Namun Dengan Catatan Bukan Jadi Kebiasaan Kalau Jadi Kebiasaan Jadinya Gimana Kerjakannya Berarti Keluar Waktu Kalau Kerjakannya Keluar Waktu Dosa Dia Bahkan Dia Melakukan Dosa Besar Keadaan Yang Kedua Lupa Nisian Dalam Keadaan Apa Lupa Misalnya Niki Ngasar Karena Sibuk Rewang Misalnya Terus Aktivitas Terus Perasaan Saya Sudah Sulat Asar Sampai Maghrib Ya Karena Aktivitas Tadi Lupa Dia Ada Ingatkan Eh Kamu Tadi Kan Enggak Pergi Sama Sekali Ke Masjid Belum Ngasar Kamu Itu Oh Iya Aku Lali Ngasar Berarti Dalam Keadaan Lupa Dia Tinggal Solat Masjid Itu Dimaafkan Juga Ketika Dia Ingat Meskipun Sudah Masuk Waktu Maghrib Dia Kerjakan Solatnya Tadi Di Waktu Maghrib Tadi Solat apa Tadi Yang Dilupa Asar Berarti Asarnya Di Waktu Maghrib Maka Dia Kerjakan Asar Dulu Baru Kemudian Solat Maghrib Boleh Dalilnya Apa Nabi Sallallam Mengatakan Siapa Yang Lupa Atau Tertidur Kemudian Dia Teringat Maka Anda Dia Kerjakan Solat Ketika Dia Itu Ingat Dia Kerjakan Solat Ketika Dia Itu Ingat Tadi Kasusnya Yang Tertidur Sampai Jam Sembilan Tadi Ingatnya Disitu Berarti Jam Segitu Dia Kerjakan Solat Sama Juga Tadi Yang Ngasar Belum Kerjakan Karena Lupa Ingatnya Pas Maghrib Berarti Kalau Ingatnya Pas Maghrib Solat Ngasarnya Berarti Kapan Pas Maghrib Tadi Nanti Dia Kerjakan Solat Ngasar Dulu Baru Kemudian Lanjut Dengan Solat Maghrib Lihat Lagi Di bawahnya Syarat Sah Solat Jadi Saya Ulang Tadi Kalau Uzur Tidak Solat Itu Dua Yang Pertama Tidur Yang Kedua Lupa Boleh Enggak Alasannya Ini Dia Tunda Tunda Solat Karena Alasan Kerja Buruh Asarnya Dia Tunda Tunda Wah Saya Enggak Sempat Ini Kerja Ini Kerja Kantoran Kerja Apa Sampai Maghrib Boleh Enggak Diundir Kayak Tidak 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 Masuk Yang Tadi Ustaz Saya Dalam Keadaan Dandan Makeup Saya Banyak Ini kan Ibu Ada yang Bagian Apa Itu kan Biasanya Dandannya Tebal Saksenti Wah Itu Sering Dapat Pertanyaan Itu Ustaz Gimana Kalau Saya Itu Munda Nanti Solat Ini Kasian Nanti Masa Saya Nanti Makeup An Lagi Repot Solusinya Gimana Kalau Gitu Boleh Jama Enggak Boleh Terus Solusinya Gimana Among Tamu Tadi Enggak Perlu Dandan Wess Selesai Karena Yang Buat Dia Itu Dan Undai Solat Karena Makeup Nya Tadi Yang Saksenti Tadi Iya Kan Berarti Kalau Mau Solat Tepat Waktu Enggak Usah Dandan Aja Sudah Daripada Alasannya Kayak Gitu Terus Sering Saya Dapat Pertanyaan Kayak Gini Dari Orang Kota Kayak Gitu Tanya Kayak Gitu Ustaz Gimana Ini Saya Tau Lah Pagi Itu Ada Saya Jadi Bagian Ini Terima Tamu Terus Sampai Sore Kayak Gitu Terus Apa Saya Boleh Jama' Solat Terus Saya Bila Enggak Ibu Enggak Ada Jama' Jama' Di Sini Cuma Malas Saja Terus Gimana Ya Sudah Makeup Di Hapus Atau Gimana Caranya Dendan Lagi Terus Makeup Dihilangkan Gimana Caranya Diraupi Berarti Terus Lontor Ya Sudah Kalau Gitu Kelihatan Aslinya Berarti Urusan Dendan Lagi Terserah Dia Pokoknya Seperti Itu Nah Sekarang Selanjutnya Syarat Sasholat Saya Baca Terus Diikuti Ya Lihat Syarat Sasholat Ayo Disini Ada Delapan Kita Sebut Langsung Satu Suci Dari Dua Hadas Besar Dan Kecil Dua Pakaian Badan Dan Tempat Harus Suci Dari Najis Tiga Menutup Aurat Menutup Aurat Empat Menghadap Qiblat Lima Telah Masuk Waktu Solat Enam Memahami Hukum Mengerjakan Solat Tujuh 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 Tidak Tidak Meyakini Syarat Wajib Solat Sebagai Sunnah Delapan Delapan Menjauhi Menjauhi Hal Hal Yang Membatalkan Solat Kita Lihat Ada Berapa Tadi Syarat Sah Solat Delapan Nanti Beliau rinci Satu-satu Namun Kalau Lihat Yang pertama Dulu Suci Dari Dua Hadas Besar Dan Kecil Ini Saya Tambahkan Keterangannya Sedikit Dua Ada Pakaian Nanti Suci Dari Hadas Nanti Selain Di Halaman Berikutnya Dua Pakaian Berarti Baju Kalau Ibu Gamis Kalau Pakai Solat Rukuh Berarti Rukuhnya Mungkin Badan Berarti Yang Di Dalam Dan Tempat Tempat Maksudnya Apa Ini Tempat Untuk Solat Pakai Sajadah Misalnya Harus Suci Dari Najis Misalnya Anak Putrinya Itu Kencing Di Situ Berarti Apa Najis Najis Kena Sejadah Apa Yang Dilakukan Hilangkan Dulu Najis Dia Ganti Dengan Sajadah Baru Atau Ini Dicuci Kemudian Pakai Setelah Kering Dan Hilang Najis Sama Dengan Pakaian Tadi Wah Ini Rukuh Saya Dikencingi Bocah Gimana Solusinya Ya Rukuh Dicuci Dulu Kemudian Kalau sudah Resik Sudah Bersih Sudah Suci Baru Nanti Dipakai Untuk Solat Tiga Menutup Awrat Nanti Ada Pembahasannya Untuk Awrat Empat Menghadap Kiblat Kalau Kita Yang Jauh Dari Masjidil Haram Dari Kaabah Tidak Lihat Kaabah Langsung Cukup Ngadap Ke Arah Nya Saja Enggak Mesti Miring Seperti Ini Enggak Dengan Paham Itu Arahnya Saya Enggak Persis Derajatnya Itu Sama Sudah Sah Yang Menting Dia Enggak Ngadap Ngidul Ya Enggak Ngadap Ke Utara Dia Ngadap Ke Barat Sudah Cukup Sah Walaupun Dia Tidak Miring Terlalu Miring Ke Utara Misalnya Atau Tidak Pas Tidak Masalah Karena Tuntut Cuma Ngadap Arah Saja Arah Saja Kalau Orang Yang Lihat Ka'bah Langsung Berarti Diperintahkan Itu Lihat Ka'bah Berarti Langsung Palingkan Wajahmu Ngadap Ke Masjidil Haram Ka'bah Itu Dilihat Kalau Dia Melenceng Saking Ka'bah Pada Lihat Ka'bah Solatnya Enggak Sah Terus Yang Kelima Telah Masuk Waktu Solat Subuh Masuk Waktunya Baru Solat Subuh Kok Solat Subuh Jam Tiga Berarti Ulang Syarat Tidak Terpenuhi Maghrib Matahari Belum Tenggelam Belum Kelihatan Matahari Tenggelam Wah Dia Jam Lima Sudah Solat Maghrib Ya Cuma Dalam Kamar Saja Lampunya Mati Gak Terlihat Yang Di Luar Oh Ini Padahal Masa Hari Masih Ada Baru Jam Lima Maka Tugasnya Ulangi Lagi Solatnya Karena Belum Masuk Waktu Solat Yang 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 Memahami Hukum Mengerjakan Solat Diberikan Jajatan Disitu Itu Ada yang Hilang Sebenarnya Memahami Hukum Wajib Mengerjakan Solat Artinya Wajib Wajibnya Dia Tahu Niki Rukun Rukun Dipelajari Nanti Ada 17 Rukun Nanti Yang Kita Bahas Memahami Hukum Wajib Mengerjakan Solat Jadi Ada Kaitan Kaitannya Dengan Wajib Itu Dipahami Jangan Sampai Yang Wajib Itu Ditinggalkan Baca Al-Fatihah Ditinggalkan Batal Solatnya Kata Nabi S.A.W. Tidak Ada Solat Bagi Orang Yang Tidak Baca Al-Fatihah Terus Tujuh Tidak Meyakini Syarat Wajib Solat Sebagai Sunnah Berarti Yang Wajib Diakini Wajib Tidak Boleh Diakini Sunnah Baca Al-Fatihah Itu Wajib Tidak Boleh Dianggap Sunnah Kecuali Nanti Jadi Makmum Namun Kalau Solat Sendirian Ibu Solat Sendirian Wajib Baca Al-Fatihah Tidak Bisa Diganti Al-Ikhlas Baca Al-Ikhlas Tidak Baca Al-Fatihah Batal Solat Yang Wajib Diakini Wajib Tidak Boleh Diakini Sunnah Delapan Menjauhi Hal-hal Yang Membatalkan Solat Lihat Tercatatan Lagi Macam-macam Hadas Yang Terakhir Saya baca Diikuti Macam-macam Hadas Hadas Dibagi Menjadi Dua Satu Hadas Kecil Yaitu Segala Hadas Yang Mewajibkan Seseorang Berudu Dua Hadas Besar Yaitu Segala Hadas Yang Mewajibkan Seseorang Mandi Baik Berarti Hadas Ada berapa Macam Hadas Dua Yang pertama Hadas Kecil Yang kedua Hadas Hadas Kecil Disuruh Apa Wajib Apa Wudu Misalnya Habis Kentut Kewajibannya Wudu Kalau dia Mau Solat Kemarin Pembatal Wudu Sudah Kita Bahas Dia Tidur Hilang Kesadaran Wudunya Batal Maka Dia Wajib Berudu Dulu Kemudian Dia Mengerjakan Solat Kemudian Hadas Yang kedua Hadas Besar Diharuskan Untuk Mandi Kalau Dia itu Mandi Hadas Itu Terangkat Baru Kemudian Dia Boleh Mengerjakan Solat Wanita Misalnya Lagi Suci Saking Haid Dia Mandi Dulu Baru Kemudian Dia Mengerjakan Solat Baik Cukup Sampai Macam Macam Hadas Ya Cukup Sampai Macam Macam Hadas Baik Ada Pertanyaan Konten Pertanyaan Ini pada Sibuk Rewang Ini ya Ya Monggo Waalaikumsalam Warahmatullahi Bermakaduh Malam Kemis Terus Boleh Yang penting Masuk Waktu Masuk Waktu Sholat Kemudian Langsung Kerjakan Sholat Baru Berangkat Boleh Penting Azarnya Tepat Waktu Baik Itu Saja Mungkin Semuanya Diberikan Panjang Umur Terus Sehat Dan Dimudahkan Untuk Ibadah Dan Terus Istiqamah Kita Tutup Kalian Doa Keparat Majelis Monggo Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu'alla ilahil Anta Astagfiruka Wa atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pasuk Ilai Sonia O Ilai 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 selamat menikmati selamat menikmati